Halo, apa kabar? Semoga teman semua sehat selalu ya. Jumpa lagi di Mbatik Channel. Untuk teman yang baru mampir, salam kenal dari aku ya. Kali ini aku mau berbagi tutorial membuat pinata jumbo tema kartun pepapik. Walaupun jumbo, pinata ini saya buat cuma dari dua buah styrofoam saja. Yuk, kita simak tutorialnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Kita buat dulu mol gambar kartun pepapik di kertas, lalu kita blat di styrofoam. Setelah itu, kita potong styrofoam dengan kata. Kita buat di dua styrofoam. Setelah jeti dua styrofoam, sekarang kita pasang samping pinata dengan kardus. Terima kasih sudah menonton! Setelah itu, kita pasang tali pinata yang pertama. Buat lubang dengan tusuk gigi atau sate, masukkan talinya, dan ikat di potongan kardus. Lalu kita beri lem tembak, kita lekatkan di bagian dalam pinata. Sekarang, kita buat tali pinata yang kedua. Buat lubang di kardus dengan tusuk gigi. Masukkan talinya. Ikat dengan potongan kardus. Lalu beri lem tembak, lekatkan di dalam pinata. Tali pinata sudah jadi, kita rapikan dulu. Kita lanjutkan memasang samping pinata dengan kardus. Sekarang, kita buat pintu pinatanya. Kita tentukan letak pintu pinata. Untuk pintu pinata, tidak kita beri lem pada bagian sampingnya, supaya bisa dibuka tutup. Sekarang, kita lanjutkan membuat samping pinata sampai selesai. Setelah selesai membuat samping pinata, kita akan memberi isolasi kertas, mengelilingi pinata sebanyak tiga kali. Sekarang, kita hias bagian samping pinata dengan kertas kreping. Untuk menghias bagian samping, saya menggunakan teknik kerut-kerut. Teknik ini saya sukai, karena selain lebih hemat kertas krep, juga lebih hemat lem, dan lebih cepat pengerjaannya. Saya tunjukkan gerakan lambat dari teknik kerut-kerut ini, supaya bisa lebih diikuti. Kita lanjutkan menghias samping pinata sampai selesai. Untuk bagian samping bawah, saya pakai kertas krep wafna pink tua. Kita rapikan kertas krep bagian samping pinata dengan gunting. Kemudian kita hias bagian muka dan belakang pinata dengan kertas krep pink. Di sini, saya bentuk kertas krep bergelombang seperti bunga. Di sini, saya memakai teknik rumbai-rumbai. Untuk bagian rok pepa peg, saya memakai kertas krep warna pink tua. Lalu kita rapikan sampingnya dengan gunting. Kita hias bagian kepalanya dengan kertas krep warna pink muda. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita rapikan bagian sampingnya dengan gunting. Kita buat sayapnya. Kita blat gambar di atas tarifong. Kita potong dengan kata. Lalu kita hias dengan kertas krep warna putih. Terima kasih telah menonton! Kita beri hiasan kertas krep warna pink di bagian pinggir. Sekarang kita buat makotanya dari star foam. Kita hias dengan kertas krep warna kuning. Kita hias dengan teknik rumbai-rumbai. Kita hias dengan kertas krep warna kuning. Kita hias dengan kertas krep warna kuning. Sekarang kita lekatkan mahkota di kepala pinata Kita beri pinggiran warna pink tua di kepala pinata Kita pasang tangannya dari kertas HVS Pink Bagian hidung, mata, dan mulut juga menggunakan kertas kreping tua Kita pasang sayap di punggung Kemudian memasang kaki Kakinya saya buat dari kertas kardus yang digulung dan dilapisi kertas HVS Pink Akhirnya pinata jumbo pepapek sudah jadi Terima kasih sudah menonton Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Supaya ada pemberitahuan dari aku Kalau ada video-video terbaru Dan inilah keseruan pesta ulang tahunnya Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Yang sudah dapat boleh duduk yang sudah dapat boleh duduk yang sudah dapat duduk yang sudah dapat duduk yang sudah dapat duduk ayo duduk lagi duduk lagi duduk lagi wah isinya banyak oke oke ayo yang sudah dapat gajahnya bisa duduk dulu wow apa tuh isinya pakai duduk mas Jendral duduk oke oke